Setahun yang lalu, aku sempat posting tentang Lion Gate Portal di hari ini, tanggal 8 Agustus. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang bilang kalau ini musrik. Sebenernya ini kita lagi bukan ngomongin agama lho, tapi lagi ngomongin tentang hukum alam dan kekuatan pikiran kamu. Dari ilmu fisika yang dinamakan kuantum fisika. Bahwa dari otak kita ini mengeluarkan gelombang frekuensi yang dikirim ke alam semesta, kemudian balik lagi ke kita. Buat teman-teman yang masih awam, coba kepo di Google, cari sendiri jangan males belajar hal baru. Namanya kuantum fisika, oke aku ulang lagi tuh. Nah Lion Gate Portal ini adalah salah satu fenomena yang powerful di setiap tahunnya. Karena everything is energy, everything is connected. Apapun yang kamu tulis, kamu ucap, kamu fikirkan, semua memiliki gelombang energi frekuensi yang dikirim ke alam semesta ini. Dan ini ada di semua ajaran agama, apapun agama kamu, mau Islam, Hindu, Buddha, Kristen, berucaplah yang baik-baik, berprasangka baik. Seolah-olah kamu sudah menerimanya. Jadi kamu gak mikir kayak ini bullshit, ini bohongan, ini cuma ilusi. Lu kebanyakan halu, kebanyakan bermimpi. That's right. Kalau kamu mikir kayak gitu, yaudah gak akan pernah terjadi di kamu. Hidupmu akan sulit terus. Hidupmu akan gitu-gitu aja. Ya, apa yang kamu percaya, itu yang kamu dapat. Kalau kamu berpikir kayak berucap yang bagus-bagus, kita nulis scripting, menuliskan mimpi-mimpi kita seolah-olah sudah terjadi. Dan kamu mikir ini kebanyakan halu, ilusi. Ya gak masalah sih. Tapi sayang aja kalau kamu gak tau tentang ilmu alam semesta yang sangat powerful ini. Banyak teman-teman yang udah berhasil banget mengubah hidupnya dengan law of attraction. Kalau kamu masih mikir ini semua halu dan musrik, ya gak masalah. Emang kamu belum waktunya aja untuk mendapatkan awakening tentang ini semua. Tapi buat teman-teman yang berpikir ini halu, ini kebanyakan bermimpi, lu jangan gini nanti gila. Coba deh, pikir. Orang-orang yang ngomong kayak gini, hidupnya masih susah. Pasti sering meratapi nasib. Pasti lupa bersyukur. Pasti selalu fokus ke masalah di dalam hidupnya. Pasti cari kerjaan susah. Pasti dapet duit susah. Pasti selalu bermasalah. Pokoknya negatif terus otaknya. Iya gak? Bener kan? Nah sekarang aku kasih tau kamu gimana caranya manifest di hari ini Liongate Portal. Jadi kamu siapin kertas sama pulpen. Kamu tulis lima hal yang bikin kamu senang dan bersyukur. Boleh lebih ya, terserah. Sesuatu yang belum kamu punya, tapi seakan-akan kamu sudah memilikinya. Dan selesai kamu nulis nih, kamu merem dan rasakan bagaimana ketika ini semua tuh sudah terjadi. Abis itu dilipat kecil, masukin ke dompet, lupakan dan jangan ditunggu, oke?